Masyarakat Papua yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi. Gemuruh penonton pertanda dimulainya sejarah baru di Papua. Buat saya merinding. Hari ini adalah hari yang kami nantikan. Sebuah pembuktian, sebuah kebangkitan bahwa Papua bisa, bahwa Torah bisa. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di tanah Papua. Gila, kita ini sekian puluh tahun ditinggalkan, begitu dibiarkan kita ini tertinggal jauh sekali. Dan ketika era beliau ini kan kita dibangun dengan luar biasa. Jadi, sejati-jati terharu sekali. Ketika beliau benar-benar dibangun dengan konsensi, saya sudah menangis. Artinya kita ini hari ini bersyukur sekali karena kita punya persenangan sangat baik. Kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Opening seremoni PON berlangsung dengan tangis dan air mataharu. Merinding setiap momen begitu berharga. Saya mengucap syukur untuk Papua. Saya memuji Tuhan atas identitas dan hak istimewa yang diberikan kepada saya sebagai perempuan Papua. Dan kita sering diperhatikan makanya kita orang Papua, saatnya kita bangkit gitu loh. Jangan bikin pikiran yang macam-macam, ayo mari bangun diri. Sekolah-sekolah dengan benar, jangan kerja-kerja dengan benar. Ayo mari bangun tanah Papua ini. Supaya kita bisa sejati-jati di luar Papua. Amin. Jangan pesimis, jangan apatis buktinya. Tetap Tuhan yang akan putus orang pilihan seperti Bapak, salah satunya Bapak Jokowi yang bisa memberikan kesempatan untuk kita semua. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Aduh. Terharu gitu loh. Kita jadi bangun dari sejarah gitu loh. Kita tunjukkan bahwa ini momen itu orang Papua harus bangkit gitu loh. Aku ingin kereta-ku. Kita berpapak. Akhirnya jangan sampai apa yang sudah beliau lakukan dengan susah payah membangun Papua, memperhatikan bangsa rakyat Papua dengan sebetulnya luar biasa pengorbanan beliau ini menjadi bias gitu. Nah ini yang memang jadi masalah serius kita hari ini. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jalan-jalanan yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan gitu. Dari hati saya yang paling dalam saya ngomong, saya ini cinta NKRI, saya ini cinta Republik ini. Hari ini kita harus jujur saya secara pribadi, saya ini penuhung berat Pak Presiden Jokowi. Saya sangat mengapresiasi kita orang Papua, sangat menghormati beliau, mengapresiasi beliau luar biasa. Apa ada sih kepala pemerintahan, kepala negara yang ke Papua sampai dengan saat ini lebih dari 17 kali? Selama Republik ini berdiri cuma Presiden Jokowi yang datang berulang kali ke Papua dan membuat pembangunan yang sangat konkret bagaimana membuat infrastruktur jalanan dan sebagainya. Kalau kita benar-benar mau menjadikan Papua ini menjadi Indonesia, kita harus jujur sudah, stop baku tipu. Datang dengan hati yang bersih untuk bangun Papua. Karena pertama kalau bangun Papua itu harus orang punya hati. Karena kalau tidak punya hati susah gitu. Saya ingat berjuang dengan beliau dari zaman beliau Mas Ji Gubernur sampai Presiden Jokowi ini. Saya ini termasuk orang yang berjuang sama-sama untuk beliau. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah atau mau datang ke Papua. Di situasi akhir-akhir ini yang di media itu berkesan Papua itu tidak begitu aman. Tetapi Bapak Presiden mau datang ke Jepura. Saya yakin sekali, semua orang Papua sangat menghormati dan menghargai Pak Jokowi hari ini. Apa yang dilakukan oleh beliau. Dia datang kemudian dari bandara, dia singgah di salah satu tempat yaitu di Hawaii. Tepatnya di pinggir jalan. Jadi di pinggir jalan ini ada ibu-ibu yang jual ngoken. Jadi tempat itu memang sepi, sepi pembeli. Karena dia di pinggiran jalan, kemudian jalan itu bebas sambatan. Kendaraan lewat situ selalu balap-balap. Sehingga orang hanya lihat sepintas, kemudian mereka langsung lewat. Saya sangat terharu dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang nomor satu di Republik ini. Yang mau singgah di tempat yang orang biasa singgah. Saya sendiri tidak pernah singgah di tempat itu. Jokowi yang bicara dulu, tapi tidak bisa. Jokowi yang bicara dulu, tapi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah melihat atau mau singgah di tempat di mana ibu-ibu yang menjajahkan ngoken itu dan membelinya. Bapak Presiden beli noken. Noken ini anjaman orang Papua. Ini ya, iya. Bapak Presiden beli dua, dua noken. Satu, dua ratus, satu, seratus lima puluh. Bapak Presiden ambil dua, tapi kasih berkatnya satu juta. Senang sekali. Begitu kita jual-jual orang tidak biasa beli. Kita punya noken tiap hari. Sampai sore kita bawa masuk, begitu akhirnya hari ini Presiden datang beli kita, Pak. Rasa lega, senang sekali Presiden datang beli kita. Tidak ada makansian yang gratis untuk jadi Presiden. Harus menghadapi berbagai tekanan. Salah satu tekanannya adalah yang diberikan oleh Natalius Pigai yang umur 12 tahun sudah di Jogja dan Semarang. Ini aneh sekarang ini. Siapa bermain di belakang ini harus dicek baik-baik. Ada satu atur yang bermain, saya mau sampaikan. Kenapa kamu menangis? Saya tidak tahu, saya hanya tahu bagaimana rasanya. Mereka sayang banget sama Pak Jokowi. Apa kamu pikir itu benar-benar? Ya. Ini orisinal. Saya akan merasa seperti itu. Tapi belum pernah ketemu Bapak secara langsung. Saya saja lalu, Tuhan memberkati. Kalau ketemu Bapak saya juga pasti akan rasa hal yang sama. Karena memang kepemimpinan Bapak kami di Papua itu merasa diperhatikan banget kan. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada, sekarang jadi ada. Jalan-jalanan yang dulu tidak pernah ada, sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan. Itu tidak gimmick? No. Sama sekali, 100% tidak gimmick. Saya siakin 100% itu tidak gimmick. Bahkan saya pun meneteskan air mata. Karena saya tahu banget segitunya orang Papua sayang sama Pak Jokowi. Iya, saya juga kebetulan menyaksikan lewat media. Dan sebelum saya dihubungi oleh tim Anda, tim Rosi, saya sempat melihat beberapa gambar dari Pak Presiden. Dan saya bilang Pak Presiden sangat humanis sekali. Dan sikat beliau ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang memperhatikan. Saya pakai tanda petik juga memperhatikan Papua. Yang memperhatikan tanda petik, saya bilang ini modal, modal sosial kita. Seorang pemimpin yang kalau kita memberikan informasi yang cukup terkait dengan apa kebutuhan orang Papua, apa kebutuhan warga Papua, orang asli Papua. Saya sangat yakin bahwa Presiden akan memberikan perhatian. Dan bahasa tubuh dari Pak Presiden ini memberikan indikasi yang kuat. Bahwa ketika Pak Presiden mendapatkan informasi yang cukup mengenai infrastruktur dasar dari orang Papua, saya sangat yakin Pak Presiden akan melakukan sesuatu. Hari-hari itu kami gantung loken, tidak ada yang tanya-tanya, tidak ada yang tanya-tanya. Jadi kami duduk saja menentuk-menentuk. Kami punya anak-anak kuliah, anak-anak SD, SMP. Tadi Pak Jokowi beli dua noken, baru saya dapat satu petikan. Karena kita senang, dia kudungin di sini, kita pun dapat noken-noken, dia beli begitu. Kita semua senang. Terima kasih. Yang ketemu dengan anak-anak Pantiasuanto, disini anak-anak Pak Tua. Jadi kita terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak.